Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel Story Film By the way, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film Sadako vs Kayako Yang dirilis tahun 2016 di Jepang Film ini mempertemukan dua hantu yang sangat legenda di Jepang Yaitu Sadako, toko utama hantu dalam film The Ring yang membuat teror lewat rekaman video Dan barang siapa yang menonton rekaman tersebut akan mati Kedua yaitu Kayako, toko utama dalam film Juwon atau The Grudge Yang dimana siapapun yang masuk ke rumah tersebut bakal mati dibunuh Kayako Dan berikut pembahasan alur ceritanya Film diawali dari sebuah kelas yang sedang diajar oleh seorang dosen Dosen itu menjelaskan kepada para mahasiswanya tentang hantu Sadako Dan mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengan hantu Sadako Ya, disini kita akan dikenalkan oleh dua orang mahasiswi yang merupakan toko utama di film ini Yaitu Yuri dan Natsumi Di saat jam istirahat terlihat Yuri dan Natsumi sedang mengobrol Dimana Natsumi meminta Yuri untuk menemannya mencari pemutar video zaman dahulu Dikarenakan dia ingin memperlihatkan pernikahan ayah dan ibunya yang ada di sebuah kaset Di acara pernikahan ulang tahun orang tuanya Nan Awalnya Yuri menolak Namun akhirnya mau ketika Natsumi bilang akan mentraktir dirinya makan olehnya Di sisi lain seorang perempuan bernama Suzuka Baru saja pindah ke rumah baru bersama orang tuanya Rumah barunya itu tepat di rumah tua yang sudah lama tidak dihuni oleh siapapun Lalu Shin berpindah ke Yuri dan Natsumi Dimana setelah pulang sekolah Mereka mencoba mencari pemutar video di sebuah pasar Dan Yuri melihat sebuah pemutar video yang sudah usang dan sangat kotor Setelah memberikannya kepada Natsumi Yuri melihat tangannya terdapat sebuah rambut panjang Setelah membelinya mereka pulang ke apartemen milik Natsumi Sesampai yang disana Mereka mengecek apakah pemutar video tersebut masih berfungsi atau tidak Ternyata di dalam pemutar video tersebut terdapat sebuah kaset Yuri pun penasaran dan mencoba memutar kaset tersebut Sebelum video tersebut dimulai Yuri mendapati ponselnya berbunyi dan mencoba mengeceknya Namun sayang Hanya Natsumi yang menonton video kaset tersebut Dan Natsumi berkata kepada Yuri Mungkin ini kaset yang berisi kutukan yang dikatakan oleh dosennya waktu lalu Tapi Yuri tidak percaya Dan ya ponsel milik Natsumi berbunyi yang ternyata ditelepon oleh Sadako Lalu scene berpindah dimana Suzuka berada di dalam sebuah kelas bersama dua orang temannya Disana mereka memberitahu kepada Suzuka bahwa rumah tua yang berada di sebelah rumahnya merupakan rumah hantu Disana pernah terjadi pembunuhan dimana seorang suami membunuh istri dan anaknya lalu ia bunuh diri Mendengar itu Suzuka lalu kaget dan penasaran dengan rumah tersebut Setelah itu kedua temannya memberitahu kepada Suzuka agar dia tidak masuk ke rumah tersebut Yuri dan Natsumi kembali datang ke toko penjual pemutar video yang tadi Disana mereka bertemu pemilik tokonya Namun toko tersebut akan tutup karena ada yang meninggal dan bercerita karyawannya telah menonton video terkutuk dan akhirnya mati Mendengar itu Natsumi semakin merasa takut akan mati Lalu Yuri dan Natsumi berniat menemui dosennya Ketika bertemu dengannya mereka mengatakan bahwa mereka telah menonton video kutukan tersebut Karena ingin sangat bertemu dengan Sadako Dosennya pun menyuruh Yuri dan Natsumi keluar sebentar Karena ia akan menonton video kutukan tersebut agar terkena kutukan juga dan dapat bertemu dengan Sadako Setelah menonton video tersebut Yuri dan Natsumi kembali masuk Lalu dosennya berkata akan mencari cara untuk menghilangkan kutukan Sadako dari Natsumi Malamnya dosennya menghubungi seorang paranormal yang bernama Nyonya Harju Untuk membantu kedua mahasisvinya agar terlepas dari kutukan Sadako Lalu sampailah mereka di kediaman paranormal Dan berbincang mengenai apakah benar bahwa mereka terkena kutukan Sadako Paranormal itu mengatakan bahwa itu benar dan mereka akan segera mati Lalu dimulai ritual pengusiran kutukan Sadako Dan Natsumi disuruh meminum air oleh Nyonya Harju Dan disiram karena menurut legenda hantu Sadako sangat benci dengan air Lalu setelah itu Natsumi kesurupan Dan kedua anak buah Nyonya Harju melakukan bunuh diri Nyonya Harju pun terkena imbasnya Lalu meminta maaf kepada dosen karena telah gagal Dan mengatakan bahwa Kiyosuo akan segera datang kesini Karena telah ditelepon oleh dirinya Akhirnya Nyonya Harju pun mencekik dosen tersebut Lalu membanturkan kepalanya dan mereka pun mati Setelah Natsumi sadar Yuri pun mengambil video kutukan itu Lalu meminta Natsumi memberikan video kutukan itu kepadanya Ia ingin Natsumi terbebas dari kutukan Sehingga kutukan itu akan turun kepada dirinya Yuri pun pergi untuk mencoba menonton video kutukan itu Dan Yuri pun terkena video kutukannya juga Oh iya kenapa Yuri berpikiran begitu Karena waktu pembelajaran kelas kemarin Dosennya mengatakan bahwa kutukan tersebut dapat hilang dari seseorang Jika dia memberikan kasetnya kepada orang lain Tak lama kemudian telepon berbunyi Yuri sempat mengangkat telepon Akan tetapi Kiyosuo Tokiwa yang dimaksudnya Nyonya Harju itu pun datang Dan menghasurkan telepon itu Kiyosuo datang bersama rekannya Tamao Seorang anak kecil yang buta tetapi memiliki mata batin Disitu Kiyosuo dan Tamao menjelaskan bahwa kutukan dari Natsumi Tidak akan berpindah ke Yuri Karena itu hanya rumor Akhirnya bukan hanya Natsumi saja yang terkena kutukan Akan tetapi Yuri juga Kiyosuo menyuruh mereka berdua berdiam di kamar Dan jangan kemana-mana sampai mereka datang lagi esok hari Kiyosuo juga berkata Satu-satunya cara agar mereka terbebas dari video kutukan itu adalah Ia akan mengadu dua roh jahat untuk saling bertarung Paginya Suzuka sedang mengobrol dengan temannya Mereka bercerita kemarin ada empat anak kecil Yang hilang di sekitar rumah hantu itu Mendengar itu Suzuka semakin takut dan penasaran Karena kemarin pulang sekolah Ia melihat empat orang anak kecil yang sedang bermain di depan rumah hantu itu Ketika pulang sekolah Suzuka pun berniat melihat-lihat rumah hantu itu Tadi sangka ia bertemu dengan Kiyosuo dan Tamao Tamao berkata rumah hantu itu membangun Suzuka Dan memperingatkan Suzuka jangan masuk rumah itu atau kau akan mati Tibalah malam kedua Natsumi bercerita kepada Yuri Bahwa ia telah menyebarkan video kutukan itu ke internet Akhirnya Natsumi pun menyesal karena tadi pagi Ia berpikir semua orang mati karena ini Lalu Natsumi juga berkata bahwa ia sangat takut Ia lebih baik mati sendiri daripada harus mati dibunuh oleh Sadako Yuri sempat ingin menahannya Tapi Natsumi keburu mengambil tali dan menutup pintu kamar dengan kursi agar Yuri tidak bisa keluar Dan Natsumi mengikatkan tali itu untuk bunuh diri dengan cara gantung diri Dan tak sempat melakukan itu Hantu Sadako datang dan membunuh Natsumi Di sisi lain Suzuka yang berada di kamarnya memiliki penasaran yang sangat tinggi dengan rumah hantu itu Ia lalu memberikan diri masuk ke dalam rumah hantu itu Setelah masuk ia dikejutkan oleh hantu anak Kayako Untungnya kedua orang tua Suzuka menemukan Suzuka Namun naas ayahnya harus mati karena dibunuh oleh anak Kayako Sedangkan ibunya pun ditarik oleh Kayako Tetapi beruntungnya Suzuka selamat karena ditarik oleh Kiyozo Keesokan harinya ketika Suzuka sadar Kiyozo, Tamau dan Yuri mengajak Suzuka bekerja sama untuk menghilangkan kutukan itu Dengan cara mengadu kedua orang jahat yaitu Sadako dan Kayako Suzuka pun setuju akhirnya mereka berempat bekerja sama Malam pun tiba Yuri dan Suzuka akan masuk ke dalam rumah itu Lalu Suzuka juga akan menonton kaset dari video kutukan itu Sebelum itu, Kiyozo mengingatkan kepada Yuri dan Suzuka Jika rencana mengadu kuro jahat ini gagal Dan mereka tidak hilang Pergilah ke belakang rumah itu Dimana sudah terdapat sumur yang telah diberi mantra oleh Kiyozo Masuklah Yuri dan Suzuka Lalu Suzuka menonton video Sadako Anak Kayako yang berada di samping mereka Ditarik ke TV oleh rambut Sadako Kayako pun muncul bersama dengan munculnya Sadako dari TV Lalu inilah bagian menegangkannya Dimana Sadako dan Kayako terlibat perkelahian Namun disini Kayako terluka parah Dan dapat disimpulkan bahwa Sadako lebih kuat Mendengar bahwa rencananya gagal Kiyozo pun masuk ke dalam rumah itu Untuk menyelamatkan Yuri dan Suzuka Dan ia menyuruh mereka pergi ke sumur di belakang rumah itu Kiyozo pun menyusul dari belakang Namun kakinya sempat ditarik oleh rambut Sadako Yang menyebabkan kakinya sakit sebelah Sesampainya di sumur itu Kiyozo menjelaskan rencana terakhirnya Yaitu salah satu dari mereka Harus masuk ke sumur itu Agar Sadako dan Kayako terkubur di dalam sumur Mendengar itu Yuri pun membulatkan tekat Bahwa ia akan mengorbankan dirinya Lalu Yuri berdiri di dekat sumur itu Datanglah hantu Sadako dan Kayako Akhirnya Yuri pun menyeburkan diri ke sumur itu Hantu Sadako dan Kayako mencoba mengajarnya Namun terjadilah ledakan Dimana Sadako dan Kayako saling berbenturan keras Kiyozo yang melihat itu Pasang badan agar Suzuka dan Tamo Tidak terkenal ledakan itu Dia pun terlempar sangat jauh lalu mati Setelah kejadian ledakan itu Tubuh Sadako dan Kayako pun Masuk ke dalam sumur Dan Yuri pun juga mati Tamo menyuruh Suzuka Untuk menutup sumur itu Dengan penutup yang sudah diberi mantra Agar kedua hantu itu tidak keluar Akhirnya cerita pun berakhir Eits tidak Sumur itu pun terbuka Tapi hanya satu hantu yang keluar Karena tubuh Sadako dan Kayako bersatu Ketika terjadi ledakan tadi Melihat itu Suzuka pun terlihat histeris Karena hantu Sadako dan Kayako Yang telah bersatu mendekatinya Sementara itu Disamping Tamo yang juga ketakutan Ada anak dari Kayako yang tersenyum Dan film pun berakhir Ya ending yang sangat membangunkan ya guys Itulah alut cerita dari film Sadako vs Kayako Terima kasih telah menonton video ini Jika anda suka dengan channel ini Silahkan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya